What's up guys gold fans, welcome back to Time Out Jelas upset pertama di game paling pertama di NBA Playoff yaitu Brooklyn Nets berhasil mengalahkan 76ers dengan score 111-102 Dan gue cukup kaget dengan hasil ini karena kita tahu sebenarnya Joel Embiid itu sebelum pertandingan ini questionable akan bisa main atau enggak Dan akhirnya Embiid bermain gue kira itu bisa membantu Sixers untuk menang tapi tentunya tidak cukup Karena Karis Levert, Spencer Dinwiddie dan juga D'Angelo Russell mainnya bagus semua So that was the first upset Game berikutnya juga upset ternyata yaitu Orlando Magic berhasil menang 1-04-1-01 atas Toronto Raptors Shout out to Adiyani dan juga P-Double yang dua-duanya memprediksi bahwa Raptors akan choke di game 1 dan itu pun terjadi Kita tahu DJ Agustin menjadi pemain paling bagus di Orlando Magic dengan 25 poin Serta 3 poinnya di detik-detik akhir yang membawa Orlando Magic menang Lalu Warriors Clippers jelas kita tahu scorenya jauh banget Tapi ada hal yang menarik yaitu Patrick Beverly dan juga Kevin Durant ini melakukan trash talking the whole game Sampai Patrick Beverly itu kayak mocking Kevin Durant kok dia pura-pura kayak ketabrak terus gitu Dan akhirnya dua-duanya ejected Tapi ini akan seru banget kayaknya ke game-game berikutnya melihat anticsnya Patrick Beverly dan juga bagaimana nanti Kevin Durant akan merespon itu Dan kita lihat nih kayak matchupnya akan Patrick Beverly menjaga Kevin Durant terus nih kayak the whole series So itu salah satu hal yang menarik itu dong sih yang menarik kayak dari Warriors melawan Clippers Lalu Spurs kemarin banyak menerima kritikan gue karena gue bilang Spurs akan lolos ke Western Conference Finals Tapi gue liat nih emang jalannya cukup terbuka dan ini walaupun masih game 1 Masih perlu menang 3 game lagi di first round dan juga 4 game di second round Tapi awal yang baik untuk Spurs main menang di kandangnya Denver Nuggets dengan skor 1196 Men Derek White dan Bryn Forbes Ini dua pemain sih jago banget ya Backcourt mudanya Spurs sangat menjanjikan sekali Derek White menang depannya Paul Millsap itu juga gila banget So very happy dengan hasilnya San Antonio Spurs Lalu kita ke hari kedua sekarang dimana Boston Celtics menang dengan skor 84-74 Ini skornya rendah banget Reminding me of a good defensive basketball game Udah jarang banget ya kita ngeliat sebuah tim di season ini mencatat 74 poin saja Defensive Celtics Gue bilang sebenernya oke aja gak bagus-bagus banget Tapi emang kemarin pemain Pacers bagus banget sih Nembaknya cuma ada dua pemain yang double digit Kalau halnya Corey Joseph dan juga Boyan Bogdanovic Menarik gue aku juga menjauhkan Celtics untuk masuk ke NBA Finals Juga menerima banyak kritikan juga Tapi kemarin Celtics mainnya masih oke aja menurut gue Kebantu dengan Marcus Morris yang mencetak 20 poin But hopefully next game mereka bisa menang lebih menyakinkan lagi And the next one juga favorit gue Dimana Portland Trail Blazers berhasil menang 104-99 atas Oke si Thunder Damian Lillard mencetak 30 poin Serta Enes Kanter mencetak 20 poin dan 16 rebound untuk Blazers Oke emang Enes Kanter sangat termotivasi melawan mantan timnya Came up really big Paul George ada yang bilang beberapa kemarin gue baca Katanya Paul George itu kayaknya kurang sehat Kayaknya ada cedera mungkin gue juga gak tau apa cedera Dan katanya Russell Westbrook pun sempat terkena ankle Tapi kita liat aja nanti gimana statusnya di game kedua Kayaknya sih he'll be fine Yang kemarin juga kayaknya setelah ankle dia main terus Good start untuk Portland Trail Blazers Semoga aja bisa terus menang melawan Ocasey Karena gue pengen banget Damian Lillard nya at least memenangkan Playoff Series Kalau gak salah 2 tahun terakhir ini dia kena sweep terus So hopefully it will happen for the Blazers this year Next Bucks lawan Pistons Gila sih ini outpower banget ya By the Bucks 121 86 Black Griffin tampaknya tidak bisa bermain 1 series ini Yang artinya kayaknya Bucks akan tampil dominan Dan akan ngesweep Detroit Pistons That's a good sign for the Bucks And George Hill George Hill was ballin' too Gila sih George Hill mainnya bagus banget Kayaknya George Hill sekarang lagi dalam performa yang cukup baik Ini nilai plus banget untuk Bucks Karena backup point writer mereka ada Pat Connaughton Dan juga ada George Hill sekarang yang bisa berkontribusi sangat banyak So that's a plus point Tapi ini mereka akan coasting aja sih lawan Detroit Pistons And terakhir Houston Rockets melawan Utah Jazz Gue kira ada perlawanan lebih ketat dari Utah Jazz Skornya cukup jauh 122 90 Donovan Mitchell struggling with his shots Tapi Ricky Rubio Gue bilang mau main-mainnya Tapi Rudy Gobert kemarin Hola top skorernya dengan 22 point dan 12 rebound Sedangkan James Harden mau dijaga gimana pun Gak bisa men 29 point dan 8 rebound Eric Gordon juga mainnya bagus Daniel House Jr. juga membantu banget untuk Houston Rockets So very interesting two days in the NBA playoff Kita ini baru awal aja Tapi udah ada beberapa drama Dan kemarin sempet di pernama Philadelphia 76ers melawan Brooklyn Ness Juga terjadi insiden kecil dimana Amir Johnson mengecek handphonenya Dia udah terkena denda oleh tim Karena itu tidak diperbolehkan di peraturannya NBA Untuk memegang handphone di bench area saat pertandingan berjalan Tapi Conan kabarnya kata Joel Embiid Mereka mengecek teks karena Anaknya Amir Johnson ketika lagi sakit So hanya ingin ngecek anaknya aja So hopefully Amir's daughter is fine Hopefully gak ada apa-apa dengan anaknya Amir Johnson So guys Itu aja sih take gue dari Dua hari pertama NBA playoff Nanti mungkin kita bahas lagi setelah first roundnya selesai Tapi momen favorit gue kemarin mungkin adalah Kemenangannya Brooklyn Nets Karena gue bener gak nyangka mereka bisa menang So it's really good for the franchise Gue seneng banget untuk D'Angelo Russell Chris Lover dan juga pelatih Kenny Atkinson I think they are a very good team Hopefully aja bisa jadi long series itu Penasaran juga bagaimana nanti Vili akan come back So guys jangan lupa untuk tulis komen di bawah Gue pengen tau momen favorit kalian Di dua hari pertama NBA playoff So I'm gonna wait for that Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys Sekarang kita ada di 35 ribu subscribers Thank you banget I really appreciate your endless support Semoga aja channel ini bisa berguna untuk kalian Dan juga bisa memajukan basket Indonesia So guys thank you so much And I'll see you guys next video Peace Peace